Pemirsa warganya menolak rapid test dan PCR akan didenda sebesar 5 juta rupiah. Aturan sanksi ini masuk dalam Raperda Penanggulangan COVID-19 DKI Jakarta agar warga taat dengan protokol kesehatan. Raperda Penanggulangan COVID-19 Rampung dibahas oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Pemprov DKI Jakarta. Ada 39 pasal dalam peraturan daerah yang mengatur tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dan sanksi pidana. Warga yang menolak rapid test dan PCR COVID-19 akan didenda 5 juta rupiah. Sementara warga yang mengambil paksa jenazah probable dan terkonfirmasi COVID-19 disangsi denda 5 hingga 7,5 juta rupiah. Batasan hukuman kurungan 6 bulan dan denda 50 juta dalam perda. Sanksi pidana dinilai dapat menekan angka pelanggaran terhadap protokol kesehatan yang berdampak pada penyebaran COVID-19. Sanksi dalam Raperda ini menue pro kontra masyarakat Ibu Kota. Maka dari itu ya kalau misalnya orang itu gak mau dites ya seharusnya ya harus didenda. Soalnya kan merugikan orang lain juga kan. Setuju sih. Sebenarnya kan kalau kita pengen ya semuanya tuh kayak berjalan sesuai standar gitu kan, kesehatan gitu kan. Karena yang lebih mengerti kayak gitu tenaga medis gitu loh. Ya kita tinggal ngikutin aja. Enggak setuju. Kenapa Pak? Itu terlalu mahal cuma masyarakat lagi kesusahan begini kan disuruh denda begitu kan. Kalau masyarakat yang mengambil paksa jenazah pasien COVID-19nya kan didenda? Setuju apa tidak? Nah kalau itu setuju kalau didenda. Karena kan kalau diambil paksa nanti kan bisa nular ke yang lain, ke saudara, ke tetangga kan gitu. Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta menyerahkan Raperda pegangan COVID-19 pada September lalu. Raperda ini lebih lengkap dari dua pergub DKI Jakarta terkait COVID-19. Kini Raperda telah rampung dirumuskan dan akan diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi. Nantinya akan disahkan dalam rapat paripurna DPRD JKI Jakarta pekan depan. Tim Liputan Ainews melaporkan. Kementerian Kesehatan memberikan rekomendasi obat kombinasi COVID-19 dari Universitas Erlangga, Surabaya. Obat tersebut salah satu alternatif untuk penanganan perawatan pasien COVID-19. Temuan obat kombinasi COVID-19 dari Universitas Erlangga mendapat rekomendasi dari Kementerian Kesehatan dan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Obat kombinasi COVID-19 itu direkomendasikan sebagai salah satu obat alternatif untuk penanganan perawatan pasien COVID-19. Rektor Universitas Erlangga, Muhammad Nasi, menyatakan obat kombinasi COVID-19 yang dikembangkan adalah obat UNAIR-3, terdiri dari lima senyawa sintetis obat baru yang dikembangkan UNAIR. Saat ini obat tersebut dalam persiapan uji klinis ke manusia. Bagi kami di Universitas Erlangga, ini sudah lebih dari cukup dengan atas pengakuan dari Kementerian Kesehatan maupun dari Persatuan Dokter Paru ini berkaitan dengan obat yang kita uji kliniskan atau kita kombinasikan untuk penanganan COVID-19. Obat baru UNAIR-3 memiliki efektivitas lebih tinggi dari senyawa lain yang diteliti. Perkembangan uji klinis kombinasi obat itu telah diberikan ke Badan Intelijen Negara dan TNI Angkatan Darat. Proses riset kombinasi obat ini masih panjang. Jika vaksin sudah ditemukan, apakah masih bisa berlanjut? Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, INews, melaporkan. Selain bekerja sama dengan perusahaan dan negara asing, pemerintah telah membuat prioritas penerima vaksin. Vaksin diprioritaskan bagi tenaga medis, TNI, dan Polri. Pemerintah sudah menjalin kerjasama dengan negara-negara lain untuk memproduksi vaksin COVID-19. Bahan baku vaksin sudah dipersiapkan untuk memproduksi 250 juta dosis vaksin. Hal ini akan terus ditingkatkan, dan targetnya Bio Farma diklaim bekal mampu memproduksi 350 juta vaksin pada 2021 mendatang. Pemerintah akan mendistribusikan vaksin kepada penerima prioritas. Nah ini semuanya itu totalnya 102 juta, dan masyarakat yang usia 19 sampai 59, totalnya ada 160 juta. Berdasarkan vaksin yang ada, perlu dua dos, yaitu 320 juta. Pemerintah melalui Sekretariat Kementerian sudah mengklasifikasikan prioritas penerima vaksin. Terdapat enam sasaran penerima vaksin, diantaranya tenaga medis, TNI Polri, aparat hukum, dan pelayan publik. Berikutnya diprioritaskan pada tokoh agama dan perangkat daerah tingkat kecamatan, desa, dan RTRW. Penerima prioritas adalah tenaga pendidikan dan aparatur pemerintah, mulai dari pusat dan legislatif. Dan terakhir adalah penerima bantuan Iuran BPJS serta masyarakat usia 19 hingga 59 tahun. Seluruh vaksin yang disediakan dalam kontrol Kementerian Kesehatan dan Bio Farma, sesuai dengan peraturan Presiden. Tim Liputan Ainews melaporkan. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap industri pariwisata di tengah pandemi COVID-19, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan menyalurkan dana hibah pariwisata sebesar 3,3 triliun rupiah. Dana hibah ini akan disalurkan untuk pelaku usaha pariwisata dan pemerintah daerah dalam membantu meningkatkan penerapan protokol kesehatan di destinasi wisata. Dana hibah pariwisata melalui Kementerian Keuangan merupakan bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang digagas pemerintah dalam upaya menghadapi dampak dari pandemi COVID-19. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar 3,3 triliun rupiah, di mana dana ini 70 persennya dialokasikan untuk bantuan langsung kepada industri hotel dan restoran. Sementara 30 persennya diserahkan ke pemerintah daerah untuk penanganan dampak ekonomi dan sosial dari pandemi COVID-19, terutama pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Daerah-daerah yang mendapatkan alokasi ditetapkan berdasarkan SPPH dari Kementerian Keuangan. Tentunya karena terkait dengan pemerintah daerah, kami juga berkoordinasi dan didukung oleh Kementerian Dalam Negeri. Dalam hari ini Dirjen Bina Keuangan Daerah. Kementerian Paragraf juga menyiapkan anggaran sebesar 119 miliar rupiah untuk program sertifikasi CHSE gratis bagi industri pariwisata di 34 provinsi di Indonesia. Sertifikasi ini untuk menjamin kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan untuk industri yang terkait sektor pariwisata dalam upaya memulihkan kepercayaan masyarakat. Tim Liputan AI News melaporkan. Seorang bocang penggemar berat kereta api asal Bandung bahagia saat mendapat tiket gratis naik kereta api bersama orang tuanya. Kebahagiaannya akan kami bagikan, usaha cedah tetap bersama kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.